Tinjauan Singkat Sejarah Umum Namun, musuh paling berbahaya yang menyerang dan hampir menghancurkan gereja Seriak Ortodok adalah ketidaktahuan dan sikap tidak bertanggung jawab secara spiritual yang menyebar di kalangan mereka sendiri pada akhir abad ke-13. Kekacauan mulai tidak terkendali ketika kebencian, pemikiran kesukuan, dan provinsialisme semakin meluas. Keadaan gereja yang kacau ini juga dapat dijelaskan dari fakta bahwa gereja tersebut memiliki tiga patriark Antioquia pada saat yang sama, satu di Sis yang diikuti oleh orang Syria di Silikia, satu di Turabdin untuk masyarakat di sana, dan satu lagi di Mardin untuk orang-orang di sana semua warga Syria di timur. Patriarkat Turabdin bertahan selama 130 tahun dan patriarkat di Sis 152 tahun. Dengan cara ini mereka mencabik-cabik tubuh Kristus. Ketika Patriark Benam Hadi Al-Bartali memerintah di tahta Mardin tahun 1412, ia mampu mewujudkan kesatuan tahta Syria Antioquia. Ia meninggal pada tahun 1454. Karena kita sedang mencoba mengungkap alasan semakin melemahnya gereja, kita harus membahas kejadian-kejadian mengerikan pada tahun 1895, dan khususnya tahun 1915 sampai tahun 1921, di mana gereja harus menderita karena Ottoman. Selama tahun-tahun ini gereja kehilangan ribuan martir yang tidak bersalah meskipun gereja sangat setia kepada tanah leluhurnya. Dia mematuhi kekuatan sipil. Gereja telah menolak perlindungan pemerintah asing karena dia mempunyai keyakinan kuat bahwa Tuhan akan melindunginya. Meskipun jumlah anggota gerejanya sedikit, gereja Syria mampu melakukan konsolidasi kembali. Gereja sangat yakin bahwa keberadaannya hingga saat ini merupakan tanda bahwa Tuhan tinggal di tengah-tengahnya, menguatkannya, membiarkannya berkembang dan tidak terpecah belah. Kini dia mewujudkan iman yang diwariskan oleh para rasul suci dan warisan Syria yang berakar kuat dalam sejarahnya. Dia mencoba melestarikan bahasa suci Syria, bahasa Yesus. Beliau mengupayakan kerjasama yang konstruktif dengan semua orang di bumi demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Waktu tidak memungkinkan kita untuk berbicara tentang hubungan antara gereja Syria dan Islam dan lainnya saat ini. Hal ini karena lokasi geografis gereja Syria telah berkembang melalui emigrasi anak-anaknya ke seluruh dunia, dan hubungan mereka yang berbeda dengan banyak orang yang menganut banyak agama. Kesimpulan sebagai penutup, saya dengan senang hati mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatian Anda dan menyampaikan terima kasih saya kepada otoritas terhormat di Universitas Humboldt di Berlin karena telah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Anda pasti akan sependapat dengan pendapat saya bahwa ketakutan, teror dan penganiayaan yang dialami umat Kristen Syria di seluruh dunia selama berabad-abad adalah akibat dari penindasan pemerintah asing. Selain itu, bencana telah berulang kali muncul sebagai akibat dari menjauhkannya diri dari Tuhan yang dilakukan oleh sebagian warga Syria dan umat Kristen lainnya karena mereka menjauhkan diri dari sumber-sumber ajaran Kristen dan menerjemahkannya menjadi perbuatan baik. Oleh karena itu, bahkan pada generasi ini kita tidak perlu terkejut mendengar dari beberapa orang yang telah mempelajari Injil dan mengenal Yesus Kristus apa yang pernah dikatakan oleh Gandhi, pemimpin gerakan kemerdekaan India, kami menginginkan Kristusmu tetapi bukan kekristenanmu. Hal ini mungkin juga berlaku bagi saudara-saudara kita umat Islam. Tapi kita tidak ingin menghakimi orang lain, kita ingin meminta pertanggung jawaban kita. Perpecahan dalam gereja Kristen adalah sebuah kesalahan besar, sebuah penghujatan terhadap roh kudus dan pengabayan terhadap keberadaan Kristus yang berjanji, gerbang neraka tidak akan menguasainya. Injil Matius bab 16 ayat 18, saya mengajak Anda untuk berdiri sejenak di hadapan sejarah untuk melihat akibat dari perpecahan kita. Anda akan melihat pertumpahan darah ribuan orang tak berdosa, orang-orang saleh menderita dan terusir dari negara mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja-gereja Kristen pada generasi ini mulai merasakan perlunya melanjutkan dialog Kristen dan sebagai hasilnya mereka menjadi lebih dekat satu sama lain dan merencanakan pertemuan berkelanjutan di berbagai tingkatan untuk mempelajari berbagai topik, kesatuan kekristenan hanya dapat terjadi di dalam dan di sekitar Kristus, yang adalah kepala gereja dan kita dengan segala doktrin kita hanyalah bagian dari tubuh Kristus yang kudus. Setan masih bekerja, ia menimbulkan kekacauan, terus-menerus mendorong perpecahan baru dan ingin agar tubuh Kristus, yaitu gereja, terkoyak. Kita harus berhati-hati, politik biasanya menggunakan agama untuk mencapai tujuan duniawinya. Kita harus membatasi pembicaraan kita pada tema-tema rohani karena kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Kita tidak ingin kesatuan kekristenan berperang melawan agama lain, sebaliknya kita ingin persatuan mencapai tujuan kita lebih cepat. Itulah dialog konstruktif dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan di sini khususnya dengan umat Islam yang satu tanah air dengan kita. Mari kita belajar dari sejarah. Mari kita hindari apa yang memisahkan kita. Marilah kita menempuh jalan yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik, menuju kehidupan di mana cinta dan perdamaian berkuasa. Jangan lupa untuk mencapai tujuan kita. Jangan lupa untuk mencapai tujuan kita.